Intro Masya Allah Saya baru datang dari lewat di depan sana Deretan bisnya luar biasa banyaknya Dari seluruh wilayah datang ke sini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Yang terhormat Wakil Ketua DPR Republik Indonesia Bapak Dr. Rahmat Gobel Yang saya hormati Yang kita banggakan Abang saya Presiden Lajnah Tanfizyah Syarikat Islam Profesor Dr. Hamdan Zulfah InsyaAllah belilah selalu diberikan kesehatan Dipanjangkan umurnya Dimudahkan dalam seluruh kegiatan dakwahnya Yang saya hormati Ketua Dewan Pusat Syarikat Islam Bapak Ahmad Pak Rizal Ketua Majelis Sarai Syarikat Islam Kehaji Sodikun Juga Sekjen Lajnah Tanfizyah Syarikat Islam Ini juga Sahabat saya Bang Ferry Juliantono Wakil Presiden Lajnah Tanfizyah Ini tokoh betawi Budayawan betawi kita Bang Sam Hayesi Yang saya hormati Direksi Bang Syariah Indonesia Bapak Anton Soekarta Soekarna Juga Para ketua Syarikat Islam Wilayah Se-Indonesia Yang hadir bersama disini Hadirin Hadirat Rahimah Alhamdulillah Kita bersyukur At Allah S.W.T Ibu kota Jakarta Masjid Istiqlal Pusat-pusatnya Indonesia Hari ini Mendapatkan Keberkahan Karena ribuan Datang dari Berbagai penjuri Indonesia Memasuki Jakarta Untuk sebuah Tablik Akbar Kita bersyukur Allah S.W.T Diberikan nikmat sehat Bisa menjadi saksi Bagaimana Syarikat Islam Kembali Mewarnai Ibu kota kita Hari ini Syarikat Islam Sebagai organisasi Pertama Yang muncul 1905 Di saat Pada masa itu Membangun Organisasi Seperti ini Adalah sesuatu Yang Unik Aneh Pada waktu itu SI Hadir Membawa Kebaruan Syarikat Islam Perjalanannya Panjang 97 tahun Bukan 117 tahun 117 tahun Bukanlah Waktu yang singkat Dan selama 117 tahun ini Jejaknya Luar biasa Saya ingin Sampaikan Pada semua Organisasi Yang punya Usia panjang Biasanya Cenderung Menengok Kebelakang Syarikat Islam Usianya 117 tahun Tapi Syarikat Islam Belumlah Organisasi tua Syarikat Islam Harus memandang Kedepan Bahwa Syarikat Islam Masih punya Masa Pengabdian Masa Pemberian Manfaat Bagi Majuan umat Yang panjang Di hari-hari Kedepan Di tahun-tahun Kedepan Karena itu 117 ini Disyukuri Sebagai Babak Periode Dimana Syarikat Islam Menjadi bagian Penting dari umat Tapi Kedepan Insya Allah Di bawah Kepemimpinan Profesor Dr. Hamd al-Zufa Syarikat Islam Akan mengambil Peran yang Makin penting Lagi di Indonesia Dan umat Islam Kedepan Takbir Allahuakbar Allahuakbar Yang dibahas Hari ini Saya dengar Banyak yang terkait Dengan perekonomian Ini adalah Aspek Yang harus Kita perkuat Dan sesungguhnya Syarikat Islam Sudah memikirkan ini Ketika dulu Menjadi syarikat Dagang Islam Pada saat itu Sudah melihat Kekuatan Ekonomi Sebagai aspek Yang harus Ditumbuhkan Kami di Jakarta Berpandangan yang sama Di DKI Jakarta Kita mengikhtiarkan Membesarkan yang kecil Tanpa mengecilkan yang besar Yang kecil harus besar Tapi yang besar Makin besar juga Dengan begitu Semua bergerak Semua tumbuh Di Jakarta ini Bahamdan Sebelum ada Approach baru Yang punya Ijin usaha Mikro kecil Itu hanya 58 ribu Yang punya izin usaha IUMK namanya Ijin usaha Mikro Kecil Kenapa sulit Berkembang Satu Dibatasi Aturan zonasi Kalau bukan Zona Usaha Tidak mendapatkan Ijin Usaha Nah Puluhan ribu Ibu rumah tangga Punya usaha Di rumahnya Bikin catering Bikin makanan Bikin segala macam Mereka tidak punya Kantor khusus Di rumahnya Mau mengajukan Kredit Mengajukan pinjaman Semua membutuhkan Ijin Usaha Pemerintah Tidak mengeluarkan Ijin usaha Karena bukan Di daerah Untuk Usaha Ini namanya Pemerintah Menutup Pintu Struktural Untuk kemajuan Alhamdulillah Sekarang di Jakarta Seluruh wilayah Diizinkan Untuk mendapatkan Tempat Ijin usaha Mikro dan kecil Di Jakarta Takbir Allahu Akbar Karena kalau itu Tidak dibuka Yang kecil Tidak bisa tumbuh Tidak bisa tumbuh Yang kedua Akses pasar Bapak Ibu sekalian Akses pasar Itu semua Usaha mikro itu Perlu pengantaran Perlu delivery Jalan Jenderal Sudirman Jalan Tamrin Itu dulu Jalan Tamrin Pernah ditutup Tidak boleh untuk motor Kalau tidak boleh untuk motor Itu artinya apa Pengantaran pesenan Dari rumah-rumah itu Ke kantor-kantor Tidak bisa jalan Satu hari Di Jalan Jenderal Sudirman Jumlah pengantaran Menggunakan motor Jumlahnya 500 ribu Per hari 500 ribu Seluruh Jakarta Delivery per hari 14,5 juta delivery Per hari Di jalan situ aja 500 ribu Ketika Motor-motor Ojek Tidak boleh masuk Wilayah itu Artinya Pesenan-pesenan Yang datang Dari wilayah itu Tidak bisa diantarkan Artinya rumah tangga Rumah tangga Yang punya usaha Mikro kecil Tidak bisa masuk Ke pasar itu Ditutup Yang bisa melayani Yang sudah besar-besar Di sana Alhamdulillah Itu dibuka Sehingga Ratusan ribu rumah tangga Di Jakarta Bisa kembali Mengirimkan hasil kerjanya Hasil produksinya Ke pasar-pasar Di sana Buka Ini yang saya maksud Dengan membesarkan Yang kecil Tanpa harus Mengecilkan Yang besar Dibuka Pintunya Dibuatkan Izin Diberikan Kesempatan Diberikan Akses pasar Dan lalu Ketika pandemi Kemarin Ada hikmahnya Kita Berbondong-bondong Mendatangi Warung-warung Di seluruh Jakarta Rumah tangga Dia diizinkan Untuk datang Ke kelurahan Ngurus yang namanya IUMK Di kelurahan Itu ibu-ibu rumah tangga Paham dan ngantri Membawa seluruh dokumen Untuk dapat IUMK Dan dalam kurang dari Satu tahun Di Jakarta ini Dari yang tadi Jumlahnya 50 ribuan Kemudian sekarang Menjadi Lebih dari 280 ribu Usaha Yang memiliki izin Di seluruh Jakarta Lompat Lima kali lipat Begitu Mereka punya IUMK Bagi NPWP Mereka Bisa ikut Di pasar digital Pesenan bisa Dari mana-mana Warung-warung Kaki lima pun Pesenannya Bisa online Saya pernah Mengalami ini Saya mampir Di warung Warung pecel Pecel lele Kira-kira Setengah sembilan malam Sudah nunggu Pesen Lama sekali Gak datang-datang Di pesenan Jadi saya Akhirnya tanya Ini kok Lele Tak kunjung Datang Pecelnya Tak kunjung Datang Laper pula Kita Tolong ditanyakan Tidak lama Sekarang dia Menggunakan IUMK Punya NPWP Tersambungkan dengan Pasar yang besar Mereka melayani Pelanggan-pelanggan Yang jauh lebih luas Kesejahteraannya Meningkat Lompat Mereka itu Tidak Tidak mengandalkan Tidak mengandalkan Orang datang Dulu kalau hujan Berarti warung Sepi Sekarang kalau hujan Warungnya lebih rame Kenapa? Gak ada yang datang Pesen on Online Kenapa? Hujan Dulu kalau hujan Gak ke warung Kalau sekarang Kalau hujan Pesen Online Ibu sekalian Ikhtiar kita Untuk Memperkuat Yang kecil itu Harus kita kerjakan terus Nah saya melihat Apa yang dikerjakan Syarikat Islam Hari ini Dengan banyak Kerjasama-kerjasama Banyak perhatian Insyaallah akan Mempercepat Kebangkitan Ekonomi umat Bukan hanya Skala makro Tapi di tingkat Keluarga Kami di Jakarta Siap ikut mendukung Apa yang dikerjakan Oleh syarikat Islam ini Kalau boleh Nanti Pak Hamdan Dengan tim Di DKI Apa yang Kita bisa Ambil Dari apa yang Dikerjakan oleh Teman-teman Di syarikat Islam Sehingga Yang kecil itu Tumbuh menjadi besar Dan kalau yang kecil Tumbuh besar Otomatis Yang besar pun akan Tumbuh Berkembang Ini Ikhtiar kita Untuk menghadirkan Keadilan sosial Jangan sampai Kue Yang begitu besar ini Hanya dibagi Untuk sekelompok Orang saja Hanya dibagi Untuk satu Dua Kalangan Saja Kue ini Harus dibagi Rata Dengan seluruh Kalangan Di Indonesia Dan itu Artinya Pemerintah Ambil Peran Jangan sampai Sebagian kita Menjadi penonton Sementara yang lain Menjadi penikmat Kita ingin Semua mendapatkan Kesempatan yang sama Apalagi Bagi Syarikat Islam Yang sejak Awal Memperjuangkan Kebangkitan Sejak awal Menginginkan Kesetaraan Ketika muncul Syarikat Adakan Islam Haji Saman Huri Di Solo Waktu itu Sebuah gerakan Yang Memiliki Visi yang Luar biasa Kedepan Insyaallah Kedepannya Syarikat Islam Makin maju Makin berkembang Insyaallah Gerakan ekonominya Makin menguat Dan Insyaallah Menjadi Salah satu Instrumen penting Bagi kebangkitan Ekonomi Umat Ekonomi Indonesia Dan Bila Ekonomi Umat itu Tumbuh Ekonomi Indonesia Otomatis Akan Tumbuh Karena Porsi Besarnya Ada disini Kepada Seluruh Keluarga Besar Syarikat Islam Ijinkan Saya mengucapkan Selamat Milat Perjalanan Panjang Kedepan Masih Perlu Ditorahkan Dengan Peristiwa Peristiwa Dan Karya-karya Bersejarah Masa Lalu Adalah Kenangan Membanggakan Masa Depan Adalah Kesempatan Untuk Membuat Bangga Umat Dan Insyaallah Syarikat Islam Akan Menjadi Bagian Instrumental Disana Kepada Ibu-ibu Semua Yang hadir Disini Saya ingin Sampaikan Terima kasih Karena Kalau Lihat Pembagian Porsinya Ini Banyak Ibu-ibu Disini Betul Banyak Ibu-ibu Ya Ini Dari Lihat Pembagian Soft Bapak Bapak Ini Minoritas Disini Bapak Mayoritas Ibu-ibu Semua Ibu-ibu Apalagi Sudah Bergerak Perekonomian Luar biasa Ibu-ibu Ini Pak Dari Pengalaman Kami Di Jakarta Itu Adalah Motor Penggerak Kami Bersama Ibu-ibu Membuat Program Pendataan Ibu-ibu Ini Jadi Surveyor Di Kampung Lebih Hebat Daripada Surveyor Manapun Yang ada Di Indonesia Karena Dia Tahu Persis Isi Tetangganya Dia Tahu Persis Isi Lingkungannya Tidak Bisa Jawab Aneh Aneh Karena Mereka Lah Kekuatan Insya Allah Ibu-ibu Sarikat Islam Menjadi Bagian Dari Kemajuan Ini Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Sekali Lagi Selamat Kurang Lebih Mohon Dimaafkan Sekaligus Juga Ini Kesempatan Saya Mohon Pamit Khususnya Kepada Para Aktivis Sarikat Islam Di Jakarta Ini Ketuanya Bang Eki Pitung Saya Mohon Pamit Satu Saya Akan Meneruskan Perjalanan Karena Juga Saya Ada Ini Weekend Terakhir Saya Bertugas Di Jakarta Saya Pekan Depan Akan Selesai Karena Itu Saya Mohon Pamit Dari Tugas Ini Memang Telah Selesai Menugaskan Tugas Di Pemprov DKI Jakarta Tapi Insyaallah Tidak Selesai Di dalam Menjalankan Tugas Untuk Jakarta Dan Indonesia Bismillah Kita Jalan Terus Bismillah Jalan Terus Dan Kita Berkeinginan Untuk Bisa Kerja Bersama Di masa Yang Akan Datang Saya Berharap Sekali Bahwa Silaturahmi Yang selama ini Kita Jaga Silaturahmi Ini kita Bangun Bisa Kita Jaga Terus Munas 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 ke Sebelas PP Wanita Syarikat Islam Ini pilarnya Ini Wanita Ini Wanita Syarikat Islam Saya mohon Pamit Bila ada Salah Selama saya Bertugas Jakarta Mohon Dimaafkan Dan Insyaallah Perjalanan Panjang Kedepan Kita Siap Lewati Bersama Sama Insyaallah Terima kasih Kurang lebih Mohon Dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih